Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel asal-asalan pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan cara untuk mengetahui channel TV digital di daerah kita ya Hai menggunakan aplikasi nah contohnya contohnya kayak gini nih misalkan keputusan saya di Jakarta ya di posisi saya di sini nih yang di titik ini di titik hijau kemudian lokasi pemancarnya ada di sini kalau kita lihat itu di daerah sekitar daerah Joglo ya jadi kita bisa tahu posisinya kita posisi pemancarnya ya dan untuk aplikasi ini juga lumayan detail ada Mox ya Oke ini adalah Mox saluran TV yang ada di lokasi kita yang terdekat ya Nah untuk keterangannya yang warna merah ini yang kotak ini dengan merah 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 itu artinya kan sinyalnya lumayan kuat oke jadi dengan ini tuh kita bisa mengetahui untuk posisi pemancar terdekat dari lokasi kita ya kemudian juga disini ada kompasnya jadi arah antena itu mengikutin kompas ini tanda ini nih misalkan dia di sebelah kiri berarti arah antena kita arah kiri gitu oke untuk antena tersebut harus menghadap ke kiri mengikuti di map atau kompas itu ya untuk aplikasinya sendiri itu lumayan kecil dan untuk aplikasinya kalian bisa download di playstore ya kebetulan saya kan pengguna android ketik aja di kolom pencarian playstore namanya sinyal tv digital tanpa spasi kemudian kalian set nah nanti ya lagunya seperti ini yang saya pakai jika sudah install kemudian kalian buka nggak perlu login nggak perlu pendaftarannya ini otomatis langsung ada untuk wilayah-wilayah lain juga udah merata untuk di daerah di Indonesia ya nih kalau dilihat dari ketinggian jarak jauh begini nih posisinya oke ini lokasi kita kembali ke lokasi kita untuk yang warna hijau hijau itu sinyal sedang kayak gini nih ini kan hijau kemudian kuning juga masih kategori sedang ya untuknya sinyalnya lemah itu yang warnanya putih atau abu-abu kayak gini oke untuk kontennya juga bisa kita lihat ada berapa channel ya disini disini tertulis 29 channel ya tapi kenyataannya di tempat saya tuh udah 47 channel jadi ini tuh juga kemungkinan ya menurut saya nggak bisa buat patokan ada channel berapa di lokasi kita ya tapi paling nggak kita mengetahui untuk posisi apa namanya pemancar terdekat di lokasi kita oke jadi silahkan di download untuk ini sendiri saya menggunakannya sudah beberapa hari sih download saya juga bagus oke jika sudah download silahkan anda mungkin yang merasa keseritan untuk dapat sinyal digital jadi kalian bisa mengetahui untuk posisi pemancar tersebut di daerah sekitar anda oke selamat mempraktekkan jika ada yang belum jelas silahkan tulis di kolom komentar oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati